Terima kasih untuk kalian yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan di segmen ini kita akan bahas topik yang berbeda pengembangan industri pengelolaan investasi dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Ibu Putri Amanda, F.E. Rating, Analis PT. Vefindo. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Putri, apa kabar Bu? Baik, apa kabar. Terima kasih Ibu Putri, kabar baik juga Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDF Channel Ibu Putri. Topik kita adalah pengembangan industri pengelolaan investasi. Dari pandangan Vefindo, bagaimana kondisi industri pengelolaan investasi sampai sejauh ini sebelum dan sesudah adanya pandemi? Baik, untuk industri pengelolaan investasi, seperti yang kita tahu performanya ini memang sangat tergantung pada aset-aset yang dikelola. Di Indonesia aset-aset yang dikelola ini yang paling signifikan berasal dari pasar modal dan pasar uang. Pasar modal sendiri ini sangat dipengaruhi oleh faktor makroekonomi yang di tahun lalu juga sangat dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 dengan dampak yang sangat hebat dan juga adanya faktor mikro, yaitu performa dari masing-masing emiten. Nah, selain itu ada hukum domestik yang mempengaruhi tingkat kenyamanan investor. Nah, jika dibandingkan dengan tahun lalu, tahun ini memang terlihat ada pemulihan, namun belum tepat ya jika dikatakan segala sesuatu sudah kembali seperti sebelum pandemi. Baik, dari sisi pemulihan seperti apa, Bu? Untuk pemulihannya, dari IHSG ini per akhir Maret memang sudah ada pertumbuh 32 persen dan dana kelolaan reksadana saham juga membukukan kenaikan yang sama. Dan tumbuhnya ini hampir merata di saham-saham yang aktif, baik blue chip maupun yang second liner. Nah, sehingga untuk reksadana saham ini juga merata pertumbuhannya. Lalu kita juga bisa melihat adanya beberapa sentimen positif seperti angka infeksi COVID yang sudah relatif stabil, kemudian adanya kecepatan program vaksinasi yang sejauh ini sesuai harapan, dan resiliensi konsumsi domestik. Artinya ini sudah mengarah kepada dari sisi perbaikan begitu. Ini pembandingnya di 2020 yang lalu? Iya, 2020. Di 2020 bagaimana kondisinya? Nah, kalau yang di 2020 ini memang kami lihat untuk saham itu memang ada penurunan seperti itu. Dan juga kami melihat adanya pergeseran di masing-masing kelas aset. Jadi itu ada pergeseran. Jadi yang sebelumnya reksadana saham ini memang mendominasi, nah ini tergeser posisinya oleh reksadana terproteksi. Dari sisi profil resiko mungkin pertimbangan dari investor, Ibu Putri? Iya. Atau ada pandangan lain, Bu? Kalau yang kami lihat ini adalah dari sisi investornya, investor ini memang lebih mencari yang aman ya, yaitu seperti reksadana terproteksi dan juga reksadana pendapatan tetap. Seperti itu. Jadi memang dalam beberapa tahun terakhir ini sudah ada pergeseran kelas aset seperti itu. Baik. Kemudian bagaimana dengan outlook dan profil resiko dari industri pengeluaran investasi atau aset manajemen Ibu Putri? Memang mengalami perbaikan? Vaksinasi terus dilakukan? Pemulihan ekonomi di beberapa negara besar di dunia juga sudah mulai terlihat begitu. Tapi lagi-lagi pandemi di beberapa negara di dunia kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Apakah ini juga akan menjadi tantangan tersendiri di tahun 2021 ini? Ya memang untuk industri pasar modal ya, seperti aset manajemen dan juga sekuritas, ini memang masih negatif karena terkait volatilitas dan juga ketidakpastian yang tinggi karena kondisi ekonomi. Jadi memang ada pandemi yang belum tuntas, walaupun situasinya ini itu memang harus kami lihat lagi ya, karena kan sangat bergantung oleh faktor-faktor makroekonomi. Dan kami juga melihat ada tekanan jika pemulihan ekonomi memang tidak secepat yang diharapkan. Jadi tiga hal ini yang kami lihat itu terhadap kecepatan vaksinasi, kemudian recovery ekonomi global, dan efektivitas stimulus. Ya juga kami melihat memang varian baru virus ini, efekasi vaksin, dan juga efeknya terhadap apakah adanya pembatasan sosial lebih lanjut. Karena ini kan juga berdampak kepada aktivitas bisnis. Baik itu dari sisi makro, Ibu Putri. Bagaimana dari sisi pelaku yang ada di industri ini? Kalau kita lihat dari kinerja mereka di 2020, apakah ikut mengalami tekanan? Kemudian di kuartal pertama di 2021, apakah tanda pemulihan juga sudah mulai terlihat? Terkait juga dengan pemulihan tadi dari beberapa jenis-jenis investasi yang sudah Anda sebutkan, termasuk saham, kemudian juga reksadana, dan juga dari bentuk investasi lainnya, Ibu Putri. Untuk performanya terhadap industri pengelolaan investasi ini, memang AUM-nya ini atau total dana aset kelolaan itu sekitar 100 triliun. Nah, memang untuk ini karena untuk pertumbuhan di industri pengelolaan investasi ini salah satunya adalah karena untuk penempatan deposito perbankan ini kan ada penurunan. Nah, ini juga yang dapat menggenjok gitu ya, atau memeningkatkan pertumbuhan di industri pengelolaan investasi ini. Terima kasih telah menonton!